Lebih mudah untuk didiskusikan daripada yang makro Makro demikian kena tidak terhingga Jakarta Raya Sudah, Jakarta Raya bisa dijawab Lemah semua sudah Kalau saintis yang menggunakan pendekat rasional empiri Kan memang dia hanya menggunakan panca indranya Datanya yang diolah sama otaknya Atau untuk meluaskan jangkauan objek Dia menggunakan alat bantu Ketika orang memulai perjalanan untuk mencari Tuhan Dia mengumpulkan data tentang Tuhan Oh Tuhan ini seperti ini, Tuhan ini seperti ini dan segala macam Aduh tanpa panganan jauh tidak terhingga Sama dengan cedak tanpa sesenggolan Sama Jadi kalau kita bicara tentang makro Sang Maha Pengcipta Jakarta Raya saja tidak bisa kita jelaskan Luasnya Mati tidak kita jelaskan banyaknya Bagaimana kita bicara masalah yang lebih makro lagi Kan tidak bisa Nah di tadi ke mikro Jadi mas guru sudah mulai memperhatikan yang mikro tadi Datanya dalam diri kita Kalau di dalam diri, dalam unan-unan Jawa itu Selain adot tanpa panganan ada cedak tanpa sesenggolan Ini yang kita bisa jelaskan Ini yang kita bisa jelaskan Berarti datanya itu tidak ada Jadi mas guru mata jiwa itu tidak ada Nah ini perlu lebih mudah untuk didiskusikan Daripada yang makro Makro demikian, kena tidak terhingga Jakarta Raya Sudah Dan Raya bisa dijawab Lemah semua sudah Ya Lemah semua Mikro Nah itu Soalnya kita sudah Merecekan mikro Soalnya Monggo Kita memang sekali lagi Perlu berangkat dari Pengertian tentang Apa itu ada Tadi kita sebetulnya sudah menyinggung itu Kalau pakai pendekatan empirik gitu ya Kita harus menggunakan pembuktian Dengan panca indera kita Maka mau kita ngomongin jiwa Mau kita ngomongin gingsun Atau diri sejati Atau gusti yang Cedak tanpa senggolat Itu tidak akan ketemu Tetap aja Hasilnya tidak ada Sama saja Kalau kita mencoba memahami Jakarta Raya ini Dengan menggunakan Panca indera kita Tidak akan ketemu Kita tidak bisa lihat Dalam radius yang jauh Nah Makanya Sekarang Apa bedanya Seorang spiritualis Dengan seorang saintis Yang menggunakan pendekatan nasional empirik Kalau saintis yang menggunakan pendekatan nasional empirik Kan memang dia hanya menggunakan panca inderanya Dan tanya Dan diolah sama otaknya Atau untuk Meluaskan jangkauan objek Dia menggunakan alat bantu Kalau yang kecil sekali pakai mikrosop Gede sekali pakai teleskop Dan alat bantu yang lainnya Nah Spiritualis tidak bisa kayak begitu Karena kalau kayak begitu Ya kita tidak akan bisa mengatakan Bu jiwa itu ada Tuhan juga pasti akan kita katakan Tidak pernah ada Oh tidak pernah bisa dibuktikan secara empirik Mau dilihat pakai mikrosop Yang tidak akan ketemu Mau dilihat pakai tesok Yang tidak akan ketemu Nah makanya Spiritualitas itu menggunakan Netodologi yang berbeda Epistemologinya berbeda Jadi tidak hanya menggunakan Pendekatan nasional empirik Ada perangkat yang disebut Sebagai rasa sejati Nah memang nanti Jatuhnya ke sebuah pengalaman batin Tapi apakah pengalaman batin itu Mesti subjektif Ya enggak mesti Kalau beberapa orang Menggunakan instrumen yang sama Dia akan mengalami pengalaman bersama Pengalaman kolektif Kalau saling divalidasi Dan diverifikasi Itu menjadi pengalaman Yang objektif Nah makanya Selama kita tidak mengakui Perangkat yang sama Diskusi tidak akan ketemu Titik temu Nah makanya Saya selalu bilang Kalau kita mau bicara Tenang di atas ketuhanan jiwa Jangan hanya pakai Otak dan nasi Kita menggunakan Apa yang disebut Sebagai Rososayekti Nah makanya Kenapa Kita sebangkat Tadi penyaksian Pengalaman Nah saya Mengungkapkan Tenang adanya jiwa Tentang adanya Paslaik Tentang adanya Gusti di lelung hati Atau di telenging Mana Itu kan pakai pengalaman Bagaimana saya mengalami Hingsun Itu kan pakai Rosos sejati Karena kalau pakai Panca indera saya Saya enggak ketemu Dilihat kayak apa Enggak ketemu Bagaimana saya melihat jiwa Sedi masa lalu Emang bisa pakai Panca indera saya Enggak bisa juga Nah makanya Buat saya itu Bukan sesuatu yang Sifatnya konseptual Hasil Imagenis saya Saya mengalami Seperti saya Sudah minum Gitu ya Terus saya menciptakan Perti seperti itu Jadi Pengalaman saya adalah Bahwa Gusti sebagai Sang guru sejati Itu ada Maka saya omongin Kalau enggak ada enggak Saya omongin mas Ya Gusti sebagai Kecerdasan tertinggi Di jagad raya Yang menjadi sumber Dari the law universe Buat saya ada Maka saya omongin Gusti sebagai Yang tanpa batas Yang meliputi Segalanya Sang sungkan Hamengkoono Buat saya itu nyata Pengalaman saya menunjukkan Bahwa itu ada Makasih omongin Saya enggak akan ngomongin Yang saya enggak pernah ngalamin Buat apa Gitu ya Kalau ngomongin hayalan Mendingan saya nulis Komik Marvel Mas Nulis komik Nulis komik Pledian Sepanjang saya wawancara Mas Guru Mbak Gatot Dan Pak Agung Masing-masing Narasumber itu Mendefinisikan Rasa sejati itu Berbeda-beda Nah Saya ingin mulai dari Nah itu perlu tuh Saya ingin mulai dulu Dari Pak Agung dulu Nanti Mbak Gatot Seperti apa Karena kalau sudah sampai disitu Mesti Mbak Gatot Enggak mau ngomong Karena jurusnya jurus diam Seperti apa Kita komper Saya ingin yang paling rasional Yang mana Nah itu Sebenarnya bukan yang paling rasional Ya Mas Indra Dan Tidak harus kita temukan Titik temu Supaya apa Supaya pendengar itu Cerdas Dia mengolah datanya sendiri Kemudian menemukan Kenyamanannya sendiri Jadi Di dalam diskusi itu Kita gak harus Cari titik temu Ya biarkan saja Itu menjadi sebuah Experience yang terbuka Gitu kan Yang paling cocok yang mana Iya Iya Pendengar itu Mau cocok yang mana Itu yang kemudian Dia eksplorasi Menjadi pengalamannya Gitu kan Ya tadi Kalau diskusi itu Ada titik temu Ini bubar Bubar Aku sih banyak Tema-tema yang lain Gimana tentang Rasa sejati yang disampaikan Mas Guru tadi Ya oke Bagi saya Semua perangkat Yang ada di dalam Diri kita Ini kita mulai dari Yang kita namakan Pikiran Rasa itu juga Hasil dari Olah pikir Jadi Pikiran dan rasa Ini bukan sesuatu Yang berbeda Kita tidak akan Bisa merasakan Sesuatu Kalau tidak ada Data yang diolah Oleh pikiran Jadi kita bisa Merasakan Tuhan Karena kita sudah Mengolah data Tentang Tuhan Kita bisa Merasakan Kehadiran Tuhan Karena kita sudah Pernah mengolah data Tentang Tuhan Yang kita anggap Hadir Yang kita harapkan Hadir Kemudian dia Saya merasakan Sesuatu Nah Karena rasa ini Adalah olah dari Pikiran Maka kemudian Yang terpenting Bagaimana pikiran ini Menjadi jernih Untuk mengolah Datanya Tanpa Persepsi Tanpa ego Kemudian dia Bisa mengevaluasi Dan menghasilkan Rasa Karena kalau kita Tanya Apakah kamu Merasakan Kehadiran Tuhan Tentu orang itu Akan bilang Bahwa saya Merasakan kehadiran Tuhan Karena dia Memulai perjalanan Untuk mencari Tuhan Ketika orang Memulai perjalanan Untuk mencari Tuhan Dia mengumpulkan Data tentang Tuhan Oh Tuhan ini Seperti ini Tuhan ini Seperti ini Dan segala macam Kemudian dia Manekung Misalnya Atau dengan Cara apapun Dan Seseorang mengalami Pengalaman batin Atau yang kemudian Dikenal orang Menjadi rasa sejati Dijamah Tuhan Bertemu dengan Tuhan Karena dia Memulai perjalanan Nah Memulai perjalanan ini Tentu akan timbul harapan Harapannya adalah Bertemu dengan Tuhan Kalau orang Tidak pernah Memulai itu Tidak pernah Mengumpulkan data Apakah dia pernah Mempunyai rasa Tentang itu Tidak ada Tidak ada orang Yang tiba-tiba Merasakan sesuatu Tanpa adanya data Kalau kemarin Misalnya Ada orang yang Saya tanpa data kok Pak Agung Saya bisa merasakan Akan adanya Bencana alam Misalnya Loh Atensinya Selama ini apa Atensinya terhadap Bumi Terhadap Laut Terhadap Bencana yang dia Dengar di televisi Selama ini Itu kan data yang diolah Kemudian dia Biasa merasakan itu Nah kayak tadi Kalau kemudian kita Merasakan Tuhan itu ada Tentu kita Memulai perjalan Nah kalau Mas Guru tadi kan Saya boleh tanya Pak Agung Pertama Data yang dimaksud Pak Agung Ini apa Apakah maksudnya Cerita tentang Tuhan Yang pernah kita dengarkan Pernah kita baca Satu ya Atau apa Yang kedua Yang dimaksud Pak Agung Sebagai rasa itu apa Sense Ya Jadi Alat perasa kita Yang menjadi bagian dari Panca Indra Atau itu emosi Nah saya Butuh Diterjelas dulu Supaya nanti saya Nggak salah tangkap Yang dimaksud Sebagai rasa oleh Pak Agung Itu apa Rasa dan emosi ini berbeda Rasa dan emosi berbeda Emosi adalah Kumpulan rasa Sebagai respon Fisiologis tubuh Ada emosi marah Ada emosi sedih Ada emosi Kemudian bergejola Emosi ini adalah Respon fisiologis tubuh Terhadap rasa yang muncul Jadi akumulasi rasa Dia bisa terakumulasi Dan dia bisa menjadi emosi Ini kalau emosi ya Nah Kalau rasa Ini adalah Hasil evaluasi Dari pikiran Tentang sesuatu yang dia terima Nah diterima ini bisa banyak Apa yang dia pernah Lihat secara sadar Atau tidak Apa yang pernah dia dengar Secara sadar Atau tidak Atau kemudian Data itu adalah Dari hasil pencarian Misalnya Kalau orang dulunya ateis Artinya dia sedang Ingin membuktikan Bahwa Tuhan itu Ada atau tidak Boleh nanya lagi Nggak mas Pengetahuan itu Muncul pertama Dari pikiran Baru dikonfirmasi oleh rasa kita Atau dari rasa Ada data Masuk ke pikiran Baru jadi pengetahuan Ada sikel yang nggak putus Kita mempunyai data Atau kita belajar sesuatu Kemudian kita berpengetahuan Kemudian itu diolah Dia kemudian diterjemahkan Dalam satu sisi yang kita kenal sebagai rasa Oh saya merasakan sesuatu yang sangat Misal Saya berada dalam ruangan ini Kemudian Kok nggak enak ya Kok kayaknya saya merasakan Ada yang aneh dengan ruangan ini Kenapa? Karena begitu masuk ruangan ini Saya sudah melihat Data Kemudian saya merasakan sesuatu Data itu dilihat dari Oh kok redup Oh kok ventilasinya nggak bagus Oh kok rasa Hawanya kok nggak enak Setelah saya terjemahkan sebagai rasa Rasa itu kemudian kembali lagi Dia diolah sebagai data Dan disembahkan lagi menjadi rasa Demikian seterusnya Kalau kemudian Di ruangan ini saya ngamuk-ngamuk Misal Saya tren Saya abis reaksi Orang mengatakan itu keserupan Itu adalah akumulasi rasa Menjadi respon fisiologis Itu yang dinamakan emosi Kalau bagi saya Nah makanya Pengetahuan ini akan bisa banyak sekali Jadi yang dimaksud rasa sejati Dalam sudut pandang Mas Agung Itu yang mana? Rasa sejati Saya pernah ngobrol sama Mas Indra juga Bila Rasa yang diterjemahkan kita itu Diterjemahkan dengan pikiran yang jernih Sebentar Alatnya Itu sama nggak Antara rasa Untuk merasakan ini Dengan apa yang kita sebut sebagai Rasa sejati Kalau saya sama Oh Kalau saya sama Itu perlu diperjelas Betul Kalau saya sama Saya sama Karena Misalnya gini Saya mengatakan itu hal yang berbeda Ya Kalau saya sama Karena begitu saya masuk Misalnya Saya kasih contoh tadi Saya masuk ruangan ini Kemudian saya merasakan sesuatu yang Nggak enak gitu kan Kalau saya tidak menerjemahkan itu jernih Itu adalah Rasa saya Ketika merasakan bahwa ruangan ini Kayaknya ada hantunya Misalnya Tetapi kemudian Ketika saya mengolah ini Dengan rasa jernih Eh dengan pikiran jernih Maaf Kemudian saya terjemahkan Menjadi rasa saya Yang Itu Bebas dari persepsi Bebas dari ego Nah kalau saya mengatakan Itu adalah rasa sejati Yang diterjemahkan Dari pikiran yang jernih Jadi rasa sejati Menurut Pak Agung itu adalah Suara pikiran yang jernih Hasil evaluasi dari pikiran yang jernih Hasil evaluasi dari Pikiran yang jernih Termasuk Wahyu-wahyu Yang diterima oleh para nabi Para avatar Semuanya karena itu Yes Karena pikiran Bukan rasa sejati Seperti yang digambarkan mas guru Saya belum tahu Yang digambarkan Saya belum tahu Mbak Gatot dulu atau saya Mbak Gatot nanti Mbak Gatot nanti Mbak Gatot nanti Kalau Mbak Gatot diam Gitu sih Gitu sih Gitu diam Bahaya ini Gini teman-teman semua Mas Agung Mbak Gatot Mas Enda dan yang lain Ya kalau saya kan Metodologinya jelas ya Bahwa untuk Mendapatkan kebenaran Mengkosk sebuah pengetahuan Itu kita bisa menggunakan Tiga perangkat di dalam diri kita Satu Yang kita sebut sebagai otak Yang itu menjadi basis dari Fungsi pikiran Yang tidak mau Atau Mau tidak mau Dia harus nyambung dengan Yang namanya panca indera Karena Sumber datanya dari panca indera Nah yang kedua Ada perangkat yang ini Jalan digunakan Itu kita menyebutnya sebagai Mata ketiga atau pineal grain Nah kalau yang tadi kita sebut Pendekatan lastin dengan empiri Itu kan menggunakan otak Dan panca indera Nah kalau pineal grain Ini kan beda lagi Dan Ya banyak orang Tidak akan mengakui Yang satu ini Meskipun Beberapa orang Sudah mengatakan Bahwa ini nyata Karena memang Si bendanya ini ada Nah Perangkat ketiga Kita menyebutnya sebagai Rasa sejati Nah Ini jelas Beda sekali dengan Yang tadi disampaikan oleh Mas Agu Kalau Yang tadi disampaikan Mas Agu Itu kan sens Itu memang Merupakan bagian dari Panca indera Dengan sens itu Kita bisa merasakan Ini Ini kayak apa Aduh sepat tidak Bisa merasakan ini dingin Apa panas Bisa merasakan ini manis Apa panas Itu sens Lembut apa kasar Nah kemudian Menjadi sebuah pengetahuan Ketika diri Ditasmisikan ke Otak kita Lewat Jaringan sarap kita Terbentuklah sebuah Pengetahuan Teruskan pengalaman Nah Emosi Itu adalah Ya Apa istilahnya ya Yang paling gampang Suasana Suasana Di dalam diri kita Yang itu merupakan Hasil kita mikir Yang itu menciptakan Sebuah kondisi hormonal Tentu Ya Seneng Susah Asmara Itu kan emosi Itu pasti kerja hormonal Kenapa? Karena ada kerja Terima kasih